Meskipun kita seorang wanita, kita harus semangat bertani, karena bertani itu sangat nikmat sekali, selain juga menjalankan hobi, terus juga bisa menghasilkan. Swastiastu, terkenalkan saya, Dewa Yandrumini, biasa dipanggil Burita. Saya berasal dari Banjar Tertigalar, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Bali. Dan keseharian saya menanam berbagai jenis sayuran, whole tea, seperti salad, tomat, cabai, terong, dan sejenisnya. Di sini, di daerah saya, kalau cuma untuk satu tanaman itu, kayaknya kurang bagus ya, harus di rolling gitu. Habis tanam sayur, misalkan, harus buah. Habis itu, buah lagi, udah diolah-olahan lagi. Saya memulainya itu dari penyemayan, pembibitan, terus menanam di lahan, kemudian merawat sampai panin. Dan pemasaran itu saya lakukan sendiri. Di pembibitan, itu awalnya nebar bibit benih dulu kan, itu biasanya saya menggunakan Lely 2000, supaya tumbuhnya itu seragam. Kemudian kalau pindah, nanti pada okeran, membuat bibitnya itu tidak stres nanti dia. Nah, kemudian setelah bibitnya itu tumbuh, kita oker biasanya. Oker, dalam pencampuran media oker itu, saya biasa menggunakan bandlock. Kalau dari awal tanam itu, biasanya yang menyerang itu ulat sama orang-orang. Biasanya juga saya menggunakan formid untuk menanggulanginya. Nah, setelah itu menggunakan Lely, biar tidak stres tanaman. Kemudian kalau untuk pemeliharaannya, kita lihat dulu, tinjau dulu, penyakit apa yang kena terhadap tanaman. Terus kita ambil tindakan obat apa yang mesti kita gunakan. Kalau misalnya kena bercak daun, lawar daun, pitop torah, itu biasa saya menggunakan corona. Untuk mencegah kerontokan buah, itu saya gunakan astonis. Kalau kacang ini, perawatannya mudah saja sih. Tapi penyakit yang biasa menyerang, itu cuma kerontokan buah. Yang paling sering kena hama sama penyakit itu, tanaman cabai. Itu cabai paling sulit kalau menurut saya untuk pemeliharaannya. Karena penyakitnya terlalu banyak lah gitu. Trip kan, terus lalat buah, pitop torah, antraknosa juga. Apalagi kalau cuacanya ekstrim begitu, susah sekali. Cabai sama tomat itu yang agak susah pemeliharaannya. Kalau untuk antraknosa di cabai, sama pitop torah itu biasa gunakan corona. Itu bergantian kadang sama denser. Kalau untuk lalat buah, pakai danki sama chlormit. Untuk nutrisi, tanaman itu kalau sudah dia mulai berbunga, itu saya gunakan astonis. Kalau itu perawatan dari kecil, lady aja. Kalau misalnya di hub, itu mungkin agak sedikit sih hama dan penyakitnya. Itu paling oro-oro, ulat sama bercak daun, itu aja. Tiga. Itu pemeliharaannya lebih gampang. Itu yang buat saya suka menanam sejenis salat-salat seperti itu. Kalau misalnya kita tanam 500 tanaman untuk salat, itu paling kita dapat 25 kilo. Kalau misalnya edamame itu, edamame cuma sekali panen saja. Bibit untuk edamame itu 1 kilo, menghasilkan 10 kilo kalau sudah panen. Kalau sejenis selada, itu paling tergantung orderan yang kita panen. Kalau misalnya sejenis tomat, itu harus kita panen 3 hari sekali. Biasanya saya itu menanam 5 ribu pohon, misalkan, itu dapat sekitar 3 ton sekali panen. Tahun 2018, saya menanam cabai itu lah lumayan lah, lumayan banyak. Kurang lebih ting, 15 ribu pohon. Nah, waktu itu hampir gagal panen. karena bercak daun sama pitok torak, sama antraknosa, itu yang tidak bisa saya tanggulangi dulu. Nah, setelah itu, adalah salah satu petugas dari DGW. Awal saya kenal sama DGW waktu itu. Yang perkenalkan fungisida corona. Dan selalu mendampingi saya, setiap kali nyemprot, pada akhirnya, cabai pada waktu itu berhasil, ya, asetengkare, jadi seneng lah. Dan akhirnya, setiap kali nanam, setiap kali melihara apa tanaman yang saya tanam itu, pasti dah konsultasi saya dulu, kayak gini tanaman saya, terus obat apa yang mesti saya pakai. Udah, mulai dari situ, saya tertarik, selalu menggunakan produk-produk dari DGW. Karena, ya, saya tahu produk DGW itu sangat lengkap. Dari dari insektisida, dari nutrisi, dari fungisida, herbisida, semuanya lengkap produk DGW. Kalau saya seneng menanam tanaman Holti yang umurnya pendek seperti ini kan, itu cepat menghasilkan, Pak. Jadi, uang itu cepat bergulir kan. Juga kan bisa merekrut tenaga kerja lebih banyak, begitu. Kalau saya biasanya tuh dari pembibitan. Dari pembibitan, jual bibit juga. Bibit Holti itu kita jual bibit juga, tanam juga, terus jual hasil juga. Kalau dari pembibitan, itu tergantung orang pesen sih. Itu lebih cepat. Kalau di pembibitan. Itu hasilnya dua minggu sudah kelihatan. Kalau untuk salat-salat itu dua dari awal kita nyemai, itu dua minggu kita sudah jual, sudah bisa jual. Kalau misalnya tanam, dari sekarang tanam. Kalau misalnya salat, 40 sampai 50 hari itu baru bisa jual. Kemudian sayur-sayuran seperti tomat, cabai, itu kan membutuhkan waktu yang 80 hari sampai 100 hari kita baru panen. Begitu. Jadi nyambung kalau kita disini. oke sobat Tani, kalau ingin mengetahui proses dari pembibitan sampai penanaman, pemeliharaan, sampai panen, bisa hubungi Instagram kami Pramesti PAM dan Facebook di Lohrum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel PT Dharma Bunawi Bawa. sukses bersama petani. Sampai jumpa di video ini.